Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini Yang akan kita bahas mengenai Proyek Pak Anies Basmedan Terkait Formula E Yang kemarin Mendapat kritikan yang cukup tajam Dari kader BDIB Maupun dari BSI Apalagi kemarin Pada waktu tender pertama ini gagal Yang akan Mengerjakan proyek Formula E Itu juga mendapat kritikan yang Cukup tajam dari Lawan politiknya Jadi gagal melakukan tender Untuk proyek Formula E Ini dikritik Nah sekarang teman-teman sudah ada Pemenang tender untuk pengerjaan proyek Formula E Ini juga disorot oleh lawan politik Jadi gagal itu dikritik Kemudian Sudah diumumkan Pemenang tender ini juga disorot Jadi Posisi Pak Anies memang Menjadi Target Kritikan oleh lawan-lawan politik Karena Pak Anies ini Saya pikir juga Berbahaya bagi lawan politik Kalau benar-benar Pak Anies nanti Maju di Pilpres 2024 Karena itu lawan politik Selalu mengkritik Pak Anies Baswedan Nah teman-teman kita akan Baca beritanya Terkait Pemenang tender Yang diumumkan Dan ini disorot oleh PSI maupun BDIB Kita baca berita Dari detik news teman-teman Sorotan tajam PSI BDIB Usai pemenang tender Formula E Diumumkan Pemenang tender Untuk Membangun sirkulit Formula E Diancol Sudah diumumkan Fraksi BDIB Dan PSI Memberi sorotan tajam Soal pemenang Lelang tender Venue Balap Mobil listrik itu PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama TPK Adalah kontraktor Yang terpilih Untuk mengerjakan Sirkuit Formula E Yang rencananya Mulai dibangun Awal Februari ini Ini sudah Masuk tanggal 7 Februari Berarti di awal Februari ini Sudah mulai dibangun Sirkuit Formula E Yang ada di Ancol Berdasarkan Keterangan resmi Dari PT. JAK Pro Sabtu 5 Februari 2022 Proses pelaksanaan Tender ini Telah melalui Beberapa tahapan Seleksi Pengadaan Yang dilaksanakan Secara terbuka Dan transparan Hal itu Dapat diakses Melalui website E Prokuramen Perseruan Yang telah Memenuhi prinsip Pengadaan Barang Atau jasa Keputusan Kemenangan PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama TBK Berdasarkan Kerulusan Berbagai Kriteria Penilaian Yang telah Ditetapkan Persaratannya Dan hasil Klarifikasi Bersama-sama Hal itu Agar Sesuai dengan Standar Kualitas terbaik Dan Ketepatan Waktu Dalam Melaksanakan Pembangunan Sirkuit Jek Jek Pro Yakin PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama TBK Bisa Mensukseskan Penyelenggaraan Formula E Ini Mereka Memiliki Banyak Peralatan Yang Mumpuni Dan Tenaga Ahli Yang Telah Bertahun-tahun Berkecimpung Di bidang Konstruksi Kata Vice Managing Direktur Organizing Komite OC Jakarta Ebring 2022 Gunung Kartiko Pada Prosesnya PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama TBK Mendapatkan Kecukupan Dan Pemenuhan Penilaian Terbaik Di antara Penyedia Lainnya Melalui Proses Evaluasi Dan Klarifikasi Pengalaman Dalam Membangun Infrastruktur Termasuk Jalan Layang Dan Jalan Tol Kemampuan Proyek Serta Akuntabilitas Dalam Bekerja Telah Banyak Dibuktikan Oleh Pemenang Terpilih Ini Kemudian Kita Lihat Teman-teman Sorotan Dari BDIB BDIB Merasa Ada Yang Kurang Pas Dengan Terpilihnya PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Sebagai Pemenang Tender BDIB Menilai Pemegang Tender Formula E Agak Membingungkan Nah Itu Teman-teman BDIB Merasa Ada Yang Kurang Kemarin Gagal Terkait Terpilihnya Pemenang Tender Ini Disorot Nah Sekarang Sudah Terpilih Pemenang Tender Ini Juga Disorot Oleh BDIB Buat Buat Saya Sepertinya Ada Yang Kurang Pas Seiring Waktu Kita Coba Telusuri Nanti Kata Anggota DPD DKI Jakarta Fraksi BDIB Gilbert Siman Juta Kepada Wartawan Sabtu 6 Februari 2022 Ini Pemenangnya Agak Memingungkan Juga Karena Sam DKI Juga Ada Disana Pembangunan Jaya Dan Lokasi Atau Venue Di Ancol Yang Punya DKI Dan Check Pro Sudah Keluar 70 Miliar APBD Sudah Keluar Lebih Dari 560 Miliar Sebenarnya Yang Dibayai Formula E Ini Rakyat DKI Panitia Pelaksana Tidak Terlihat Mengeluarkan Biaya Apa Tapi Kalau Bicara Terlalu Sesumbar Tuturnya Gilbert Menilai Apa Yang Tak Rasional Dia Mengatakan Banyak Hal Yang Menjadi Pertanyaan Terutama Terkait Biaya Formula E Dari Jaya Konstruksi Sebagai Pemenang Tender Juga Aneh Mereka Biaya Sendiri Atau Pemprov Lewat CSR Atau Gabungan Keuntungan BUMD Diam-diam Dialokasikan Ke Formula E Banyak Sekali Pertanyaan Karena Ini Jelas Tidak Rasional Kalau Kesannya Jakon Seakan Sinterklas Ucapnya Gribret Kemudian Menyinggung Sikap Gubernur DKI Anies Baswedan Anies Kata Gilbet Tidak Menjelaskan Apapun Kepada Publik Saat Launching Formula E Kualitas Track Juga Juga Pertanyaan Ini Sangat Memalukan Sikap Gubernur Sewaktu Launching Di Monas Senyum Terlalu Semeringah Juga Saat Menaiki Mobil Setelah Itu Sekalipun Tidak Mau Menjelaskan Ke Publik Tidak Bertanggung Jawab Ibu Wow Ini Teman Teman Kritikan Dari PDIB Setelah Terpilih Pemenang Tender Ini Dikritik Oleh PDIB Ada Yang Kurang Pas Katanya Kemudian Kalau Kita Lihat Sindiran Atau Solotan Dari PSI Juru Bicara PSI Sikit Widodo Mengaku Rutin Mengecek Situs Eprox Jakarta Propertindo.com Yang Memuat Proses Lelang Proyek Jack Pro Termasuk Sirkuit Formula E Namun Menurut Sikit Hanya Ada Informasi Mengenai Gagal Tender Saja Yang Tercantum Dalam Website Tersebut Jadi Sejak Berkata Saya Rutin Lihat Exproc Jack Pro Tapi Tidak Ada Disitu Saya Lihat Tidak Ada Sama Sekali Sampai Sabtu Kemarin Ada Informasi Bahwa Sudah Ada Pemenang Tender Ini Tendernya Dimana Nih Karena Saya Lihat Exproc Cedah Antara 25 Januari Sampai 5 Februari Tidak Ada Tiba Tiba Muncul Dan Dimumumkan Juga Ada Pemenang Kata Sikit Sikit Enggan Berspekulasi Mengenai Penunjukan Secara Langsung Pemenang Tender Formula E Kendah Tidak Mekian Dia Meminta Jack Pro Tanah Separan Mengenai Proses Lela Itu Teman Kritikan Bertubi Yang Ditujukan Keberapa Anies Baswedan Kemarin Gagal Tender Ini Dikritik Kemudian Terpilih Yang Menjadi Pemenang Tender Ini Juga Disorot Jadi Ini Menjadi Hal Yang Aneh Kenapa Yang Disorot Terus Pak Anies Baswedan Padahal Kalau Kita Lihat Teman Teman Namanya Proyek Itu Sebenarnya Ada Di Semua Gubernur Ada Di Semua Bupati Tetapi Proyeknya Pak Anies Ini Yang Terus Disorot Padahal Yang Mengerjakan Proyek Kan Tidak Hanya Pak Jokowi Mengerjakan Proyek Infrastruktur Pak Jokowi Juga Akan Menggarap IKN Ini Kan Semua Proyek Cukup Besar Yang Harganya Nilainya Triliunan Rupiah Jadi Kemarin Saya Baca Itu Untuk IKN Itu 466 Triliun Rupiah Besar Itu Tidak Ada Kritikan Dari BDIB Maupun BSI Tetapi Mengkritik Terus Kepada Pak Anies Basvidan Dan Ini Juga Tidak Apa-apa Sebenarnya Mengkritik Ini Adalah Bagian Dari Aspirasi Masyarakat Masyarakat Memang Berat Untuk Mengkritisi Kebijakan Publik Termasuk Kebijakan Dari Pak Anies Basvidan Tetapi Kita Melihat Kok Tidak Pernah Mengkritik BDIB Maupun BSI Itu Kepada Pemerintah Pemerintah Yang Banyak Proyek Ini Kok Tidak Dikritik Oleh BSI Maupun BDIB Tetapi Ini Aktif Mengkritik Proyeknya Gubernur Anies Basvidan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih